Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman teman di video kali ini disini saya mau sedikit bahas nih ya terkait HyperOS ya Yang ya sebelumnya kita sudah bahas juga terkait control center ya Kemudian lainnya nih Nah ada control center ini sudah berubah menjadi Yang katanya ini punyanya HyperOS cuy Ini bisa berjalan normal stabil di Poco F3 Dan memang Poco F3 ini nanti akan mendapatkan HyperOS Nah bagaimana dengan Xiaomi 13T ya Apakah dia juga stabil dengan menggunakan plug-in UI system yang saya pasang di sini cuy Di Poco F3 ini Yang katanya memang itu adalah control center HyperOS Jadi untuk APK ataupun bagian-bagian part aplikasi sistem ternyata masih sama dengan MIUI cuy HyperOS ini ya Nah kita akan coba disini Ini untuk disini masih default ya Ini masih bawaannya nih semuanya nih Nah ini tidak hanya di bagian control center atau sistem UI nya aja Nah ada beberapa aplikasi yang memang katanya itu adalah aplikasi yang ada di HyperOS Salah satunya adalah gallery cuy Nah saya coba cek di sini ya Di Xiaomi 13T dan juga di Poco F3 ternyata mirip-mirip cuy Itu ya Ini contoh ya untuk galeri ya Nah kita coba masuk ke galeri teman-teman Nah ini ke galeri Kita bisa ubah ya Galeri ini sekecil mungkin cuy Nah contoh nih Tuh ya Kecil banget Ini juga sama Tuh kecil banget cuy Seperti ini ya Nah ini bisa dibuat kecil seperti ini guys Tuh Ya Nah coba deh teman-teman di cek atau coba periksa galerinya apakah bisa seperti ini atau tidak Nah kemudian teman-teman yang uniknya disini ya Ini ada kesamaan untuk di bagian editor galerinya Nanti di akhir saya coba perlihatkan untuk versinya ya Nah untuk editor galerinya Ini kalau menurut saya sih keren cuy ya Dia sudah ada AI dan lain sebagainya gitu Nah kita coba lihat disini deh Foto yang mana ya cuy ya Nah coba kita foto yang ini aja nih Nah kita coba lihat foto yang ini Coba kalau foto gak apa-apalah yang ini aja deh Nih ini aja deh Nah kita coba lihat disini masuk ke dalam editor galerinya Harusnya pakai gambar yang sama ya Nah teman-teman bisa lihat disini ya Kemudian di bagian AI Cuman disini bedanya di Poco F3 itu gak ada percantik ya Nah ada AI Nah kemudian kita coba lihat di bagian hapus nih Nah dia sama persis cuy Tuh ya Dia sama Hapus objek Hapus objek Ini luar biasa cuy Hapus objek ini keren parah Jadi kita bisa garis seperti ini Nah ya Misalkan orang ini nih Tuh langsung ke detek Atau ini saya nih Disini ini saya ya Kita coba ya Nah saya tuh Dia bisa dihilangkan lihat teman-teman Bisa dihilangkan Ini orang juga hilang Ini untuk fitur AI nya mirip-mirip cuy Nah mungkin ini salah satu Dari galeri HyperOS katanya Karena di HyperOS itu kebanyakan nanti fitur-fiturnya itu AI Ini keren parah sih Seperti itu teman-teman Nah kita coba disini Untuk install Sistem UI Di Xiaomi 13T ini ya Apakah dia juga Bagus Atau malah ngebug Gak stabil Kita coba lihat teman-teman Disini kita coba install Langsung aja ke aplikasi Nah disini Saya memiliki dua aplikasi Yang berbeda cuy Nah untuk yang disini Ini sistem UI plugin ini Versi ini tuh yang dipakai di Poco F3 Di Poco X3 NFC Di Poco X3 Pro Itu bisa Disini kita coba install dulu yang versi ini ya Nah kalau yang atasnya Ini adalah versi terbarunya Untuk plugin UI system HyperOS Katanya seperti itu cuy Nah kita coba lihat ya Disini semuanya di checklist tuh Oke Ini kemudian back aja Nah selanjutnya disini kita coba lihat Dari atas ke bawah cuy Kita tarik Nah berubah dia Oke Dan dia stabil Ini sama seperti yang ada di Poco F3 Cuma bedanya disini ada home Disini ada Android S8 ya Nah kalau home ini Ini seperti kita menambahkan Perangkat-perangkat cerdas lainnya Kalau misalkan ke deteksi disini Teman-teman di rumah tuh pake AC ataupun pake apa gitu Yang mereknya Xiaomi intinya Itu nanti akan ada disini cuy Gitu ya Nah Sama persis ya Jadi dia stabil Nah lucunya Ketika saya coba update Dengan menggunakan versi terbaru Ini ada bug cuy Kirain malah tambah bagus ya Mungkin itu karena Bukan HyperOS yang dipake Ini masih MIUI cuy Makanya dia ngebug ya Nah ini adalah versi terbarunya Oke kita coba install aja Ini di Xiaomi 13T Kita coba install Teman-teman gak tau nih Kalau di device yang lain Untuk versi yang ini ya Belum saya coba Untuk versi yang terbaru ini Nah ini versinya adalah Versi 15.0.1.6.1 cuy Ini yang terbaru Ini kita keluar aja Kita back Kemudian kita coba lihat teman-teman Nah Dia malah kontrol Audionya kagak ada cuy Kontrol audio Kontrol volume Dan kontrol kecerahan layar Malah kagak ada disini Malah ngebug dia teman-teman Ya Seperti itu Nah ya Gini Gitu teman-teman Nah cara ngatasnya Biar kembali lagi Gampang sebenarnya Tinggal di uninstall update aja Untuk plugin UI nya ya Langsung ke aplikasi Ke kelola aplikasi Jangan lupa di titik 3 atas sini Teman-teman Apa Tampilkan semua aplikasi Kemudian cari disini Plugin ya UI system Langsung aja disini Uninstall update Oke Seperti itu teman-teman ya Dia akan langsung kembali Ke default Nah gini ya Dia akan langsung kembali Ke default Kebawaan Seperti ini cuy Gitu Ya Gitu sih Teman-teman Nah Makanya disini Saya Loh Kok gitu Gitu ya Nah jadi Teman-teman nanti bisa Di Cek aja Gitu teman-teman ya Nah Atau mau coba Nanti saya akan sertakan Link HyperOS Terbarunya Terkait Plugin UI systemnya Di deskripsi Biar nanti teman-teman bisa coba Kalau misalkan Terjadi masalah seperti tadi Itu berarti Bug Nah teman-teman disini Perlu diingat ya Kalau misalkan Teman-teman ingin coba Install aplikasi Aplikasi HyperOS Itu disarankan Kalau masih di MIUI Itu harus Di Android 13 ke atas Disarankan Teman-teman ya Karena takutnya Kalau misalkan Dicoba di install Di Android 12 ke bawah Itu ada bug Bisa nge-break Bahkan bisa Boot loop HPnya Gitu teman-teman ya Itu Tapi saya coba Tes di Poco X3 NFC Dengan basic Android 12 Itu bisa kok Teman-teman ya Ter install Untuk plugin Yang seperti ini Plugin UI system HyperOS Yang modelnya seperti ini Yang terbaru Yang ada kontrol musiknya Itu bisa cuy Aman Gak masalah Gitu ya Nah jadi Itu aja Mungkin teman-teman ya Disini sedikit Pembahasan Terkait Yang mungkin Itu adalah Aplikasi Yang nanti digunakan Di HyperOS Terutama di Sini ya Di gallery Saya suka banget cuy Di gallery nya itu Apalagi editor gallery nya Karena banyak banget Fungsi AI nya Nantilah pokoknya Kalau sudah rilis Kita akan bahas Kupas luntas Terkait hyperOS cuy Ini menarik banget Sebenarnya ya Nah oke Untuk aplikasi gallery Dan juga editor gallery Disini saya akan coba Perlihatkan buat teman-teman ya Atau nanti Saya akan sertakan link Download nya di deskripsi cuy Langsung aja disini Kita masuk ke dalam Pengaturan Masuk ke dalam Aplikasi ya teman-teman Kemudian ke bagian Kelola aplikasi Disini langsung aja Cari gallery ya Nah ini Untuk di gallery Kita coba lihat Dia versinya 3.5 6.4 ya Nah kita coba lihat juga Untuk yang di Poco F3 nih Apakah dia sama Atau tidak cuy Kita coba lihat ya Karena Tadi di dalam Aplikasi editornya Ataupun gallery nya Itu mirip ya Bisa dikecilkan juga Dan yang katanya Itu adalah Gallery hyperOS Langsung aja disini Kita cari ke aplikasi Teman-teman Ke aplikasi Kalau aplikasi Kita cari disini Gallery ya Nah ini dia Oke versinya disini Malah lebih tinggi Yang di Poco F3 cuy Nih Nah nanti saya akan Coba sertakan lah ya Aplikasinya nih Tuh Nah ini Titik 3.5 Titik 4.16 cuy Kita coba lihat Untuk yang editornya Editornya disini Nah Ini memang lebih tinggi Yang ada di Xiaomi 13T ya Makanya tadi ada perbedaan nih Versi 1.4.0.3.1 global Nah teman-teman ya Ini yang di Poco F3 Oke Nah nanti saya akan coba Sematkan di deskripsi cuy Kalau saya menemukan aplikasi Mentahan yang amannya ya Gitu Nah itu aja mungkin teman-teman ya Di video kali ini Semoga ini bisa menjadi informasi Buat teman-teman ya Yang dapat HyperOS Selamat Dan yang belum dapat Gak apa-apa teman-teman ya Mungkin nanti kalau misalkan Sudah ada Atau sudah pada waktunya Teman-teman ganti smartphone Dan sudah mendapatkan Dan mendapatkan HyperOS Itu sih mungkin Cara satu-satunya ya Ataupun ya Kalau mau oprek-oprek Silahkan Custom Room Pasti sudah ada sekarang juga Terkait HyperOS Gitu teman-teman ya Oke Itu aja mungkin teman-teman ya Di video kali ini Apabila yang ada Yang mau didiskusikan Bisa langsung aja Komen di kolom komentar cuy ya Nanti kalau sempat Saya balas Ataupun nanti saya bahas Di video Itu aja ya Oke Itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Oke No HyperOS cuy Ya